Yohanes 9 ayat 1-3 Oke, silahkan Yohanes 9 ayat yang pertama Orang yang buta sejak lahir Waktu Yesus datang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Silahkan Bapak Pendeta Terima kasih Pertanyaannya Apa maksud Yohanes 9 ayat 1-3 Ini ada pertanyaan murid-muridnya Murid-murid Tuhan Yesus Yang mempunyai pola pikir Bahwa sama seperti teman-teman Ayub Punya cara berpikir Ingat cerita Ayub Tiga orang temannya melihat Ayub Yang sakit Lalu mereka ambil kesimpulan ini Karena kamu punya salah Makanya kamu sakit Karena engkau punya salah Makanya engkau sakit Kalau kami yang tidak sakit Berarti kami tidak punya salah Mereka datang menghibur Makanya sampai 40 fasal itu kitab Ayub Karena mereka berbalas-balasan Di dalam argumen Tentang konsep mereka Tentang Allah Dan tentang keadaan manusia Tetapi di bahagian akhir Dari kitab Ayub Ternyata di sana Tuhan Allah betul-betul Di dalam 42 fasal 42 fasal kitab Ayub Akhirnya Tuhan Allah betul-betul Menyatakan kepada orang-orang itu Bahwa jangan karena kalian lihat Ayub sakit Lalu kalian mengatakan Itu adalah karena dosa-dosanya Tidak Tetapi di sana justru Dinyatakan kemuliaan Allah Melihat bagaimana Ayub bertahan Di dalam keadaannya Karena dia hanya mau untuk Bergantung kepada Tuhan Kalaupun dia bertanya Kalaupun dia mengeluh Dan lain sebagainya Dia katakan hidupnya Hanya di dalam tangan Tuhan Sehingga dia betul-betul Tampil sebagai pemenang Dan itu membawa Kemuliaan bagi nama Tuhan Konsep yang sama Seperti yang ada pada Benak teman-teman Ayub Demikian juga ada pada Murid-muridnya Tuhan Yesus Karena mereka bertanya Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Mereka tahu bahwa Ia dilahirkan buta Sebelum ia dilahirkan Tentu dia masih ada Di dalam Kandungan ibunya Lalu kemudian mereka tanya Ini karena dosa siapa Berarti mereka katakan Bahwa Orang ini sudah Berbuat dosa Pada waktu berada Di dalam kandungan ibunya Jadi karena dia Berbuat dosa Waktu dia berada Dalam kandungan ibunya Makanya waktu dia lahir Dia lahir buta Kan tidak mungkin Karena dosa Yang akan dia lakukan Sepuluh tahun kemudian Setelah dia lahir Akan membuat dia lahir buta Jadi menurut mereka Karena dia Berbuat dosa Makanya dia lahir buta Berarti perbuatan dosanya Adalah sebelum dia lahir Dan memang betul Karena kita semua Dikandung di dalam dosa Kita semua mempunyai Sifat berdosa Sebelum kita berbuat dosa Kita bukan orang suci Semua manusia Telah Berdosa Demikian kata Alkitab Dalam Roma Fasal yang ketiga Ayat yang ke 23 Dan telah kekurangan Atau kehilangan Kemuliaan Allah Semenjak dosa masuk Di atas dunia ini Jadi mereka tanya Ini apakah Karena orang tuanya Atau Karena Orang itu sendiri Makanya dia lahir Buta Tapi jawaban Yesus Adalah Bukan dia Dan juga bukan Karena orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan Pekerjaan Halah Harus dinyatakan Di dalam dia Perhatikan apa yang Yesus katakan Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus dinyatakan Di dalam dia Apa itu Pekerjaan Allah yang harus Dinyatakan Di dalam dia Bahkan Menggunakan Bentuk Plural Bentuk Ganda Ganda Atau Jamak Bukan hanya Pekerjaan Allah Tapi Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di dalam dia Apa itu Pekerjaan Allah Memulihkan Ya dipulihkan Dari buta Dan dia bisa Melihat Apalagi Pekerjaan Allah Pekerjaan Allah bisa Dilihat dari Pekerjaan Tuhan Yesus Apa Pekerjaan Tuhan Yesus Ya datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Yang membawakan Berita Kabar baik Perhatikan Ini Yohanes Fasal yang ke-9 Cerita Mujisatnya Terjadi Hanya singkat Kenapa Sampai panjang Ini fasal Kalau hanya Dari segi Penyembuhan Yang dilakukan Yesus Itu selesai Di ayat Yang ke-7 Dimana Yesus Berkata Kepada orang itu Pergilah Basulah dirimu Dalam kolam siloam Siloam Artinya yang diutus Maka Pergilah Orang itu Ia membasuh dirinya Lalu kembali Dengan matanya Sudah melek Kalau ini Hanya cerita Mujisat Dimana Ia dipulihkan Dan pemulihan Itu adalah Salah satu Pekerjaan Allah Maka ceritanya Hanya sampai Di ayat yang ke-7 Tetapi ada Pekerjaan Allah Lainnya Yang harus Dinyatakan Di dalam Orang tersebut Dan itu Mulai ayat yang ke-8 Apa itu Pekerjaan Allah Membawa kesaksian Tentang Perbuatan Allah Membawakan Pekabaran baik Tentang Kasih Allah Tentang apa yang Allah lakukan Di dalam hidupnya Mulai ayat 8 Terus Itu dia bersaksi Orang datang Bertanya Siapa ini Dia ini kan Pengemis Siapa yang sembuhkan Kamu Oh ada seorang Yang mengatakan Pergilah dan Basulah dirimu Setelah dia Mengoleskan Adukan tanah Pada mataku Lalu kemudian Orang tidak percaya Tidak mungkin demikian Sampai mereka Banyak sekali Beruntun Itu pertanyaan-pertanyaan Orang ingin tahu Dan kepada Orang-orang yang datang Bertanya kepadanya Dia selalu Menjawab Bahkan Dia sempat Memberikan juga Suatu panggilan Kepada orang Atau ajakan Untuk percaya Coba kita baca Di Yohanes Fasal yang ke Sembilan Ayat yang ke 26 Kata mereka Kepadanya Apakah yang Diperbuatnya Kepadamu Bagaimana Ia memelekkan Matamu Ini adalah Yang bertanya Pemimpin-pemimpin Yahudi Jawabnya Telah Kukatakan Kepadamu Dan kamu Tidak Mendengarkannya Mengapa Kamu Tidak Mendengarkannya Lagi Mengapa Kamu Hendak Mendengarkannya Lagi Barangkali Kamu Mau menjadi Muridnya Juga Wah Luar biasa Dia sampai Bertanya Apa kamu Mau menjadi Muridnya Juga Saya Mau menjadi Muridnya Apakah Kamu Mau menjadi Muridnya Juga Inilah Pekerjaan Allah Untuk Itulah Tuhan Yesus Diutus Jadi pada Hari itu Pekerjaan Pekerjaan Allah Dinyatakan Di dalam Diri Orang Tersebut Terima kasih Terima kasih